Hai, selamat datang kembali di Maker Diary Oke, game Among Us Game ini cukup hits di tahun 2020 Kepopulerannya bisa dibandingkan dengan game seperti PUBG Mobile Mobile Legends, terus juga bisa dengan Genshin Impact Tapi kalau kalian lihat, dari segi grafik dan kompleksitasnya Game ini sungguh jauh dari game-game sebelumnya tadi yang saya sebutkan ya Dari segi grafik pun, ini seperti game jadul yang dua dimensi gitu Dan secara gameplay juga sederhana banget Hanya perlu menebak-nebak siapa imposternya tanpa perlu ada strategi yang penting Jadi sebenarnya saya juga agak bingung sih kenapa game ini bisa populer Tapi setelah saya coba main, mungkin penyebabnya karena Keadaan juga ya Dan sekarang setelah pandemi kita jadi susah buat bersosialisasi Baik sama teman, keluarga, dan sebagainya Jadi dengan game ini kita bisa ketemu, chatting-chatting, main bareng Mungkin itu kali ya barangkali Terus juga dari segi gameplay Game ini cukup relate dengan kehidupan kita sehari-hari Yaitu imposter, mungkin banyak yang merasa relate makanya jadi kayak hype banget game ini Imposter mungkin dalam bahasa Indonesia nya itu kali teman bermuka dua, gitu kali ya Ya itu mungkin karena relate dengan kehidupan sehari-hari kita Jadi game ini tidak hanya terkenal di kalangan gamer saja Di social media pun kayaknya lagi hype banget Dari memes, terus gambar-gambar yang diedit buat jokes dengan game ini Oke jadi di video kali ini saya juga pengen ikut hype-nya dari game ini Saya pengen buat sebuah lampu tidur yang ada jamnya dengan tema Among Us Jadi tanpa bahasa-bahasa lagi langsung aja let's go DIY Bye We were on the run, rocking around the clock Now all we need is right here in front of us In front of us So can we just slow down The only thing I'll do Is lay here next to you We need to slow down Embrace the lovely crown For you and I were safe and so Can we just slow down Nah oke ini dia part-part yang bakal saya pakai buat project hari ini Seperti biasa saya bakal bersihkan dulu satu-satu Let's go Nah langkah selanjutnya setelah saya bersihkan part-partnya Sekarang saya bakal chat bagian parts ini dan ini Tiga buah parts ini Supaya lebih sesuai dengan tema Among Us So let's go You say we need a change And I feel that you mean it You mean it But you're so right We're losing track of time Buying things online And it's not like we need them We don't need them So can we just slow down Oke setelah tadi saya bersihkan 3D partsnya dan juga setelah itu saya chat Sekarang waktunya saya buat Tunjukin satu persatu bagian elektronik yang bakal saya pakai buat project kali ini Nah yang pertama untuk microcontrollernya saya pakai ini Wimose D1 Mini dengan base cordnya yaitu ESP8266 ya Oke setelah itu saya pakai satu buah OLED display SSD 1306 Dengan ukuran 0,96 inch Modul yang saya pakai yaitu dengan koneksi I2C Jadi pinnya hanya 4 buah pin seperti ini Selanjutnya saya pakai ini Sebuah female micro USB sebagai nanti port buat supply powernya Terus saya pakai satu buah tactile button seperti ini yang biasa Dan ini adalah switch on off buat nyalain matiin lampunya nanti Oke Selanjutnya yaitu sebuah single LED WS2812 Kayak gini Yang satu buah Terus yang terakhir saya pakai LED lagi Yang melingkar seperti ini Yaitu WS2812 yang 24 bit Karena ada 24 LED dalam satu rangkaian ini ya Cari aja di e-commerce namanya WS2812 24 bit Biasanya bakal muncul barangnya yang ini Nah itu semua bagian elektronik yang bakal saya pakai Sekarang kita lanjut ke proses wiringnya Let's go Terima kasih telah menonton! 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 seperti ini, ada LED yang single, terus ada OLED-nya, ada button buat nanti merubah mode dari LED-nya, ada microcontroller-nya yaitu Wimos D1 Mini, ini switch on off buat nyalain atau matiin LED-nya, ini adalah female micro USB buat supply power-nya. Untuk skema wiring-nya bakal saya taruh di sini ya, bisa dilihat. Nah ini skema wiring-nya bakal saya upload juga di GitHub. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses assemble. Let's go! Terima kasih telah menonton! Nah, oke ini dihasil DIY buat hari ini. Jadi simple aja ya, di sini ada OLED-nya, terus di sini bakal ada lampu yang single itu, LED. Terus di sekitaran topi ini ada lampu yang bulat buat menerangi kalau kalian lagi tidur ya. Oke, ini ada port buat programming board Wimos D1 Mini-nya, dan ini adalah buat power supply-nya. Oke, simple aja ya. Ini buat on off lampunya, ini buat ganti mode lampunya. Nah sekarang waktunya buat upload script Arduino-nya. Let's go! Oke, pertama-tama kita download dulu script yang akan kita upload ke board-nya. Buka aja link yang saya kasih di deskripsi video, yaitu di GitHub. Setelah itu download file final.ino-nya, dan simpan di komputer seperti biasa. Setelah itu, buka Arduino IDE dan buka file final.ino yang sudah kita download sebelumnya tadi. Pada bagian ini, rubah Wifi name dan Wifi password sesuai dengan nama Wifi dan password Wifi kalian yang ada di rumah. Di bagian ini, pilih salah satu zona waktu kalian, dan karena saya tinggal di waktu Indonesia Tengah, jadi saya pilih Wita aja. Yang peselapan ya saya pilihnya, karena saya berada di waktu Indonesia Tengah. Langkah selanjutnya yaitu, jangan lupa buat set board-nya, yaitu Wimos D1 Mini. Yang di bawah, sub tab core ESP8266. Lalu, jangan lupa juga set buat board-nya sesuai dengan USB yang connect ke board kalian. File buat compile script-nya. Setelah itu, klik tombol upload buat upload ke board-nya. Dan proses upload telah selesai. Nah oke, setelah kita upload script-nya, sekarang waktunya kita buat nyoba apakah berhasil atau enggak. Kita masukkan aja power supply-nya, seperti biasa dari charger HP juga bisa. Ini buat programming-nya, jadi kita coloknya di sini ya, di bagian belakang buat supply power-nya. Nah oke, lampunya sudah berhasil nyala dan ada tulisannya tuh. Oke, ini dia, jamnya sudah muncul, jam 22.18, jadi jam 10.18. Memang di sini sudah malam, tadi saya buat videonya. Hari Selasa, Tuesday. Oke, sekarang kita coba lampunya. Nyalakan lampunya itu pakai ini. Pakai tombol yang seperti button emergency di game-nya ya. Oke, lampunya nyala, berhasil ya. Ini tombol buat nyalain dan ini tombol buat ganti modem. Kita coba ganti modem buat kecerahannya ya. Oke, bisa tambah cerah. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia hasil dari DIY hari ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen aja di bawah. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dibahas dari DIY hari ini, karena memang simple aja, cuma sebuah lampu tidur dengan jam digital di atasnya ya. Untuk menyalakan lampunya, tinggal tekan aja tombol yang di bawah ini, yang seperti tombol emergency meeting di game-nya itu. Untuk ganti modemnya, kalian bisa tekan tombol di sampingnya ini. Dalam script yang saya buat, modemnya itu cuma ada beberapa aja, cuma ada 4 kalau nggak salah. 3 buah kecerahan cahaya, levelnya ada 3. Terus 1 buah lampu disco. Itu aja sih. Sebenarnya banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan lampu dan jam ini, bisa juga kalian simulasi buat alarm, yaitu seperti alarm yang mensimulasikan matahari terbit ya. Jadi, lama-lama cahayanya makin terang sesuai dengan jam bangun kalian. Tapi di script saya, saya nggak buat ya. Jadi, kalian silakan edit aja sendiri. Nggak terlalu susah kok hitung-hitung buat belajar coding. Nah, itu aja mungkin buat video kali ini, karena memang nggak terlalu banyak yang bisa dibahas. Kalau kalian mau buat juga, silakan download script dan juga desainnya di deskripsi video di bawah. Jangan lupa buat subscribe channel Maker Dari. Jangan lupa juga buat like video ini. Thank you for watching. See you on my next video. Bye! Say bye! Bye!